Hai Youtubers! Seperti yang kita ketahui, bahwa manusia dan hewan sejatinya adalah makhluk hidup yang selalu berdampingan. Hal ini disebabkan karena banyak manusia yang menggunakan hewan sebagai alat untuk mempermudah pekerjaannya sehari-hari. Namun, ada beberapa kisah yang mengatakan bahwa ada manusia yang dibesarkan oleh hewan. Kisah anak manusia yang dibesarkan oleh hewan di alam liar mungkin terdengar seperti kisah yang dibuat-buat. Namun, hal tersebut ternyata benar-benar terjadi pada beberapa orang di dunia nyata. Hal ini disebabkan karena mereka terdampar di sebuah tempat antah-berantah dan tersesat tanpa tahu tujuan pulang atau benar-benar dibuang oleh keluarga mereka. Dan berikut daftar manusia yang dibesarkan oleh hewan. Marina Chapman Seorang wanita asal Inggris kelahiran Kolombia bernama Marina Chapman telah diasuh oleh monyet kapucin sejak ia berusia 5 tahun. Diketahui bahwa wanita tersebut awalnya diculik saat berusia 5 tahun dan dilepaskan begitu saja di hutan belantara yang ada di wilayah Kolombia. Sejak saat itulah, ia bertemu dengan gerombolan monyet kapucin yang kemudian mengasuhnya seperti anak sendiri. Dirinya mengaku bahwa ia awalnya diacuhkan oleh para monyet kapucin tersebut. Suatu hari, ia keracunan tamarindah dan diselamatkan oleh monyet kapucin dan sejak saat itulah para monyet mulai menerimanya. Diketahui bahwa para monyet tersebut mengajarkan Chapman cara bertahan hidup dan berburu sehingga ia bisa tetap hidup di hutan. Karena tidak dapat berbahasa manusia pada waktu itu, Chapman melarikan diri. Untuk beberapa waktu, Chapman menggelandang di jalan sampai akhirnya menjadi bawahan sekelompok mafia. Saat berusia 14 tahun, seorang tetangga bernama Maruja menyelamatkannya dari para mafia tersebut dan mengirimnya ke Bogota. Di Bogota, Chapman diadopsi sebagai anak dan pada tahun 1977, ia kemudian dikirim sebagai seorang pengasuh ke Bradford, Inggris. Dan menetap di sana, kemudian menikah hingga memiliki dua putri. Sasha T Pada tahun 2012 yang lalu, seorang pekerja sosial dari Rusia di wilayah Rostov berhasil menemukan seorang anak laki-laki berusia 2 tahun di sebuah kandang kambing kotor. Ternyata, bocah bernama Sasha T yang malang tersebut ditinggalkan oleh ibunya Marina di kandang kambing tersebut. Untungnya, para kambing di dalam kandang tersebut tidak menganggap Sasha sebagai makanan. Justru, ia sangat senang bermain dan tidur bersama kambing-kambing tersebut. Melihat ada seorang anak di dalam kandang kambing, petugas sosial tersebut langsung membawanya ke rumah sakit. Para dokter mengatakan bahwa anak bernama Sasha ini sangat kekurangan nutrisi. Diketahui bahwa beratnya hanya sepertiga dari berat normal anak seusianya. Salah satu dokter yang menanganinya mengatakan bahwa Sasha menolak tidur di ranjang dan lebih memilih tidur di kolong ranjang. Dirinya takut jika Sasha mengalami trauma karena ia sangat takut pada orang dewasa. Saking takutnya, anak tersebut melempar barang dan memecahkan jendela. Selain itu, bocah berusia 2 tahun tersebut juga tidak dapat bicara layaknya manusia. Dan saat diberikan mainan, ia tidak memainkannya. Bocah 10 Tahun Asal Chile Beberapa waktu yang lalu, ada seorang bocah berusia 10 tahun tanpa nama di Chile yang berhasil ditemukan di sebuah gua bersama segerombolan anjing liar. Diketahui bahwa bocah tersebut telah bertahan selama 2 tahun di gua dengan makanan dan disusui oleh anjing-anjing liar tersebut. Dari berusia 5 tahun, sang bocah sudah mengalami nasib buruk dengan dibuang oleh orang tuanya. Saat ditampung di pusat penampungan anak di wilayah Talcahuano, Concepcion, Chile Tengah, anak tersebut kemudian melarikan diri. Sewaktu ingin dibawa oleh kepolisian Chile, bocah tersebut melarikan diri dan terjun ke laut. Untungnya, polisi dengan sigap menyelamatkan sang bocah dan melarikannya ke rumah sakit. Saat ditempatkan di pusat perlindungan anak, bocah tersebut menunjukkan gejala depresi dan bertindak sangat agresif. Selain itu, ia juga tidak mampu berbicara meskipun bisa berbahasa manusia dan menganggap anjing-anjing liar tersebut sudah seperti keluarganya sendiri. Marcos Rodriguez Pantoja Pada tahun 1945, seorang pria bernama Marcos Rodriguez Pantoja dijual kepada seorang pengembala kambing karena ia selalu dianiaya oleh ibu tirinya. Setelah dijual, pengembala tersebut meninggal dunia dan ia memutuskan untuk kabur ke alam liar. Pada tahun 1965, Marcos yang berusia 19 tahun ditemukan oleh otoritas setempat dan dibawa pulang secara paksa. Saat ingin dibawa, ia melolong, mencakar, dan menggigit para petugas seperti sekor serigala. Setelah diselidiki, ternyata selama 11 tahun berada di alam liar, Marcos dirawat dan dilindungi oleh sekawanan serigala. Bukan hanya serigala, Marcos mengakui jika rusa dan ular juga merupakan para sahabatnya. Akhirnya, Marcos diajari bagaimana cara hidup layaknya manusia dari cara berbicara, tata perilaku, cara berpakaian, hingga cara berjalan. Saat ini, Marcos telah berusia sekitar 76 tahun dan telah membagikan kesaksian hidupnya dengan serigala. Bahkan, kisah hidupnya juga sempat diangkat menjadi sebuah film berjudul Entrelobos atau Diantara Serigala yang rilis pada tahun 2010 yang lalu. Oksana Malaya Pada tahun 1991, ada seorang wanita bernama Oksana Malaya, asal Ukraina, yang berhasil ditemukan hidup dengan sekelompok anjing di wilayah Kenel. Diketahui bahwa saat berusia 8 tahun, ia mengaku tinggal bersama para anjing tersebut selama 6 tahun. Kisah Oksana yang tinggal bersama sekelompok anjing berawal ketika orang tuanya yang merupakan pecandu alkohol menelantarkan dirinya saat palita di luar rumah. Berada di luar rumah membuat Oksana kedinginan dan ia pun merangkak ke kandang peternakan mencari kehangatan, meringkuk dengan para anjing di kandang tersebut. Sejak tinggal bersama dengan para anjing tersebut, ia terus berjalan dengan cara merangkak. Selain itu, ia juga kerap mengeluarkan lidah dan memamerkan giginya serta menggonggong. Karena tidak memiliki interaksi dengan manusia selama tinggal dengan anjing tersebut, ia hanya mengetahui kata-kata seperti yes dan no saja. Seorang anak bernama Ivan Misukov yang berusia sekitar 4 tahun telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Sejak saat itu, ia mulai berkeliaran di jalanan Moskow mencari makanan dan tempat tinggal. Sewaktu mencari makanan, ia bertemu dengan kawanan anjing liar dan berteman dengan mereka. Anjing-anjing tersebut kemudian menjadi pelindungnya dan mereka terus menjaganya dari orang asing di malam hari dan memberinya kehangatan. Bahkan, para anjing tersebut melindunginya dari aparat yang sedang mencarinya, sehingga ia bisa menyelinap pergi dengan aman. Diketahui bahwa ia menjalani hidup yang luar biasa selama 2 tahun dan melewati 2 musim dingin di Moskow. Akhirnya, pihak berwenang berhasil menemukannya dalam kondisi kacau dan kotor dengan rambut gondrong dan berkutu. Selain itu, ia juga bersikap sangat kasar dan menggeram kepada orang lain dan tidak memiliki kosa kata yang baik. Mogli Boy Pada tahun 2002, seorang anak yang dijuluki sebagai Mogli Boy asal Rumania akhirnya dapat bertemu kembali dengan ibu kandungnya Lina Kaldarar setelah bertahun-tahun hidup dengan binatang liar di hutan-hutan Transylvania. Saat itu, anak berusia 3 tahun bernama Trian atau yang dijuluki Mogli oleh staf rumah sakit ditemukan oleh seorang gembala dalam keadaan nyaris mati, meringkuk di sebuah kota kardus dan tidak mengenakan pakaian. Saat ditemukan, anak tersebut sudah lupa bagaimana caranya berbicara. Dokter mengatakan bahwa hampir mustahil baginya untuk bertahan sendiri di usia yang amat dini di sebuah hutan belantara. Sehingga diduga kuat jika ia dirawat oleh anjing liar yang ada di hutan Transylvania. Ibunya yang mengenalinya dari laporan berita televisi mengatakan bahwa anaknya tersebut telah melarikan diri dari rumah suaminya 3 tahun sebelumnya setelah ia memukulnya. Terima kasih telah menonton!